I love is bigger, the love is bigger, the love is bigger, the love is bigger, big, gotta believe in me Perpisahan bukanlah akhir dari segalanya Inilah kiranya yang dialami oleh mantan pasangan Pasha Ungu dan Oki Agustina Karena meski kenyataannya sudah bercerai dan Pasha telah memiliki kehidupan baru bersama istrinya Namun Pasha dan Oki masih menjalin hubungan yang baik Dan malam puncak perayaan ulang tahun STP21 yang berlangsung 2 hari lalu menjadi saksikan monisan hubungan Pasha dan Oki Karena di acara tersebut secara khusus Oki mengantar putra tercintanya Keisha untuk bertemu dengan ayahnya yang saat itu hadir bersama Adele Pertemuan antara Pasha, Oki Agustina dan Keisha menjadi pemandangan yang sangat menarik Karena di situ Pasha dan Keisha terlihat bahagia Bahkan Oki masih menghormati Pasha dengan mencium tangan mantan suaminya itu saat bertemu Terima kasih Terry eh eh Coba 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 tangan di kantong sama di kantong ya eh eh Tentang disini 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 WLT Acara malam puncak perayaan Hood STP memang memberikan berkah bagi mereka Karena lama tiba bertemu justru di acara Pasha akhirnya bisa menghempurnya tersayangnya Pasha tidak bisa menutupi kerinduannya tertarap Asia begitu pula sebaliknya Maka di pertemuan ini, Pasha pun sempat mengabadikan gambar bersama Keisha. Namun tidak hanya Pasha dan Oki saja yang menjualin hubungan baik. Adil yang saat itu menemani Pasha pun sangat bertegurkan pada Oki. Orang tua Maka yang tidak bahagia bertemu dengan anaknya. Ya, bisa bertemu dengan Keisha yang sekarang sudah sukses, wajah Pasha memakaikan alat kebahagiaan yang begitu sulit lukiskan. Meski pertemuan itu terlihat sangat singkat, namun penduduan Pasha tersebut Keisha sudah terobati. Sebelum Pasha benar-benar harus pergi untuk naik atas panggung, Pasha sempat memberikan HR kepada Keisha, dan Keisha pun menerimanya dengan gembira. Terima kasih telah menonton! Pertemuan di acara HUT-HGTV beberapa waktu lalu selain menjadi peluang seribu, bisa juga dikatakan sebagai alat kebahagiaan sebelum memasuki Hari Raya Ibu Fitri. Tidak hanya Pasha terhadap Keisha, namun juga Oki dengan Sakinah. Karena sebeberapa waktu kebahagiaan ini, Sakinah lebih memilih untuk tinggal dan berlebaran bersama ayahnya dibandingkan dengan Oki. Sakinah, Sakinah! Sakinah! selamat menikmati